Otoritas Kesehatan di Jalur Gaza pada hari Senin mengatakan tidak ada bahan bakar yang mencapai rumah sakit di bagian utara wilayah tersebut meskipun ada jeda kemanusiaan. Bahan bakar yang sampai ke kota Gaza dan wilayah utara Gaza berjumlah kecil dan diterima oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina untuk mengoperasikan sumur air di dalam kem pengungsi. Monir Alborz, Direktur Rumah Sakit di Gaza menyampaikan hal tersebut kepada Anadolu Agensi. Alborz kemudian segera meminta bahan bakar dan obat-obatan untuk Rumah Sakit Gaza. Ia menjelaskan bahwa yang sampai ke Rumah Sakit di Gaza dan Gaza Utara adalah satu kontainer berisi 100 tempat tidur yang diserahkan ke Rumah Sakit Indonesia. Pada Senin pagi, Otoritas Penyeberangan Palestina mengatakan bahwa sekitar 150 truk bantuan memasuki Gaza pada hari Minggu. Bantuan itu termasuk 7 truk bensin sebagai bagian dari ketentuan jeda kemanusiaan yang disepakati di Gaza. Pada tanggal 24 November, jeda kemanusiaan yang awalnya ditetapkan selama 4 hari antara Israel dan vaksi-vaksi Palestina mulai berlaku pada pukul 7 pagi waktu setempat. Perjanjian jeda kemanusiaan tersebut mencakup pembebasan 50 tawanan Israel dari Gaza dengan imbalan pembebasan 150 warga Palestina selama gencatan senjata 4 hari serta masuknya ratusan truk bermuatan bantuan kemanusiaan, bantuan medis, dan bahan bakar ke seluruh wilayah Gaza. Sebagaimana diketahui, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Sejak itu, penyakit ini telah menewaskan sedikitnya 14 ribu warga Palestina termasuk 6 ribu anak-anak dan lebih dari 4 ribu wanita. Sementara korban tewas resmi di Israel mencapai 1.200 orang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!